Kembali ke Mazdym Review, kalau kalian lihat di thumbnail dan juga video yang ada tadi sebelumnya teman-teman ya, VT yang sebelumnya, kalian pasti tau yang ini teman-teman ya, alat untuk ngilangin yang namanya kapal-kapalan di kaki teman-teman ya, jadi penasaran ini harganya juga cukup oke ya teman-teman ya, dan kita langsung unboxing aja kira-kira worth it to buy atau enggak teman-teman, dan jangan lupa Mazdym Review selalu ngasih rating-rating ya teman-teman ya, ini walaupun ada yang di endorse atau apa-apa, ya kita tetap review sesuai dengan produknya ya teman-teman ya, kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek, oke langsung aja kita lihat videonya Sebelum kita review, sepertinya kita harus unboxing dulu ya, jadi ini untuk masalah packingnya teman-teman ya, ini cukup rapi ya teman-teman ya, dia menggunakan bubble wrap, tapi dia enggak dikasih plastik lagi ya teman-teman ya, jadi langsung dibungkus pakai bubble wrap, jadi bubble wrap ini udah bentuknya kayak plastik juga sih untuk nutupin ya, jadi untuk packingnya kita kasih nilai untuk rating 4,5 lah ya teman-teman ya, langsung kita buka aja ya teman-teman ya, ini ya, jadi emang bubble wrap ini sudah dibuat seperti kantong gitu, terus dibuat menjadi pelindung gitu ya, sekalian jadi kantong kreseknya lah teman-teman ya, dan ini untuk packingnya, tadi dikasih 4,5 ini cukup oke, kenapa teman-teman ya, nggak di bawah 4, karena kita lihat kreseknya ini nggak bopeng-bopeng ataupun nggak penyek-penyek ya, teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa kasih nilai sendiri ya tuh, ini aman ya kreseknya, cuma emang ada bagian sini yang nukuk-nukuk dikit, tapi yang jelas mas Jim pernah dapat yang lebih parah, jadi ini masih kasih 4,5 lah ya, paling besar 4,5 dan ya paling nggak 4,5 di rating 4-an lah ya teman-teman ya, oke, langsung kita lihat ya, untuk di produknya, di bagian kedua sudah namanya ini calus remover ya, rechargeable, jadi dia bisa di cas, jadi dia nggak pakai baterai, kayaknya nggak pakai baterai yang sekali pakai ya, jadi ini bisa di cas, ini bisa untuk ngebuat ke kalian lebih beautiful ataupun lebih cantik lah ya teman-teman ya, disini ada plug and play, ini plusnya dan ada on lightning teman-teman ya, mungkin lighting sorry, dia mungkin bisa bercahaya ya, disini kayak ada lampunya ya teman-teman ya, untuk di serinya di MS5680 teman-teman ya, dan ini warnanya teman-teman ya, jadi mas Jim dapat warna yang hitam teman-teman ya, dengan power 5W, jadi nggak terlalu banyak habisin power, kayaknya berarti dia bisa lebih hemat ya dayanya, nah disini juga dia 2,5 jam kira-kira untuk waktu ngecasnya teman-teman ya, tapi dengan 5W ini sekali pemakaian, ataupun pas pemakaiannya ini kayaknya bakal awet banget teman-teman ya, jadi sekali cas bisa dipakai berkat, kali-kali teman-teman ya, untuk di bagian sininya ada kelihatannya ya, ada different roller to customize your result, jadi nanti bisa ganti-ganti rollernya kayaknya ya teman-teman ya, terus ini bisa kalian switch high and low-nya, kira-kira berapa kecepatannya ya, bisa kalian switch disini, terus dia disini, wow keren banget teman-teman, jadi ini gampang banget dicuci, karena ini bis anti air teman-teman, wow 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 ya, kalau dari depan aja kita kasih langsung rating 4,8, belum kita review tapi ya, kalau disini dari fungsinya sih kayaknya oke banget, dan dia ini muter dengan 360 derajat ya, terus untuk white angelnya teman-teman, ini di 300 derajat, jadi dia easy to use ya teman-teman ya, oke, kita langsung buka aja ya, si alat kalus limfer ini ya teman-teman ya, ataupun untuk ngebuat kaki kalian lebih halus, jadi teman-teman mas Dim ini kan sempat kerja di lapangan, kerja di tambang, dimana menggunakan sepatu safety, dimana kalau sepatu safety itu kadang-kadang ngebuat kaki kalian jadi kapalan teman-teman ya, wow 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 wow, amaze nih ya mas Dim, kenapa? karena produknya oke banget teman-teman nih ya, jadi disini udah dikasih sikat teman-teman ya, untuk ngebersihin, ya itu ya, dan disini kalian bisa dapet, wow, alat cekren teman-teman, kalau dilihat ini bener-bener kayak ekspensif ya, harganya cukup kelihatan bagus, tapi sebenarnya ini harganya cukup murah, cuma 100 ribuan aja teman-teman ya, ini kalau teman-teman penasaran kalian coba cek aja di link deskripsi, seandainya kan barangnya beda, seandainya kan barangnya gak sesuai dengan apa yang mas Dim display kan, kalian tinggal cek aja di tiktok, karena mas Dim ini belinya di tiktok, cuma tetap mas Dim cari yang ada di shopee, karena mempermudah tinggal klik langsung masuk shopee, tapi kalau di tiktok itu gak bisa ngasih link biasanya teman-teman ya, cuma nanti kita coba lihat ya apakah bisa masuk link, kalau misalnya bisa masuk link, kalian mas Dim kasih video linknya ya teman-teman ya, dimana nanti di video linknya kalian bisa cek aja, nanti kalian klik aja keranjang kuningnya, ini harganya cuma 100 ribuan ya tuh, ini berat teman-teman, jadi kayak bener-bener, wah expensive, bukan yang plastik-plastik murahan teman-teman nih, wow, wow keren-keren-keren ya, untuk di produk, di kualitas teman-teman, ini juga ya bagian rollernya, ini bagus banget teman-teman ya, ini kalau lihat dari bentuknya produknya, ini dikasih 4.9 teman-teman ya, harganya hampir sempurna, ya emang kalau misalnya kalian lihat ini gede, kok gede banget sih ratingnya teman-teman, karena emang harganya sesuai dengan ininya teman-teman ya, dengan kualitasnya teman-teman, nih, soalnya kalau harganya mahal, harganya di atas 200-an, ini dapet kayak gini ya teman-teman ya, kita kasih ratingnya 4 lah ya, ini enggak, dan untuk ganti rollernya gampang ya kayaknya ya, jadi kita tinggal klik aja sebelah sini, udah bisa kalian angkat, jadi enggak usah kalian pakai tenaga teman-teman nih, masukin ya, coba di klik dulu kayak enggak ya, untuk masukin ya, dia ini enggak ada depan belakang ya kan ya, bebas kan ya, oke, kayaknya enggak ada, kita langsung masuk klikin aja ya teman-teman ya, cobain ya, sebentar, takutnya salah-salah malah patah teman-teman, oh iya, 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 nih, iya, teman-teman ya, tuh, gampang banget ya, kalian tinggal nyesuaikan aja, tuh, set, sebentar ya, nah, nih, jadi kalian harus nyesuaikan, nah, gampang banget, teman-teman gampang banget ya, tadi salah depan belakangnya doang nih, coba lagi, nih ya, tuh, gampang banget, dan enggak perlu tenaga teman-teman ya, kita pakai yang halus, yang paling halus aja ya, teman-teman ya, ini yang paling halus nih, jadi jangan dipaksa ya, sesuai aja ya, harus sesuai soalnya ya, terus, kita nyalain cobain, wow, baterainya abis teman-teman ya, enggak ada baterainya, kita cas dulu baru kita cobain alatnya ya, teman-teman, teman, jadi untuk alat casenya ini ternyata enggak pakai USB Type-C ataupun apa ya, jadi dia khusus ya alat casenya, untuk kabelnya ya teman-teman, nih, jadi kabelnya ini dia bagiannya bisa pakai kepala casenya biasa ya, cuma disirinya kalian harus pakai yang kayak gini colokannya, ini sama kayak colokan-colokan kalau kalian untuk cukuran jenggo sih sama sih ya, jadi gampang banget kalian cari kalau misalnya ini kabelnya hilang, langsung aja kita cas dulu ya, biar ini bisa kita pakai lagi, teman-teman, jadi ini alatnya ya, langsung aja kita cobain, jadi ini alatnya langsung kita pakai, dan udah di cas ya, ini kalau liat baterainya ini di 31% ya teman-teman ya, udah ada lampunya kalau dinyalain, terus bisa kecepatannya kalian kalau klik dua kali makin cepat ya, jadi ada dua kecepatan, satu, terus dua, tuh itu beda kecepatannya teman-teman ya, jadi cuma ada dua kecepatan, dan untuk cara pemakaiannya sangat-sangat mudah ya teman-teman ya, nih ya, ini kaki-kaki saya yang kapalan ya teman-teman ya tuh ya, ini kapalan, terus langsung aja kita pakai alatnya teman-teman nih, tuh ya teman-teman ya, jadi hasilnya sangat-sangat bagus tuh ya, tuh kulit-kulit matinya pada keangkat semua ya tuh, dan ini sama sekali gak sakit teman-teman ya tuh, halus jadi halus, kaki jadi halus, dan ini bener-bener gak sakit sama sekali teman-teman, jujur, ini gak sakit sama sekali ya, ini bener-bener harness review, ini kecepatan satu, kecepatan dua, jangankan ke yang bagian kapalan ya teman-teman ya, yang gak kapalan juga gini tuh sebenernya gak sakit teman-teman ya, cuma kulitnya gak bakal rusak tuh, ini gak bakal kupas, jadi dia bener-bener ngangkat yang kulitnya kapalan nih kayak gini ya teman-teman ya, ini bakal kelupas, jadi bener-bener dia alatnya untuk yang kulit kapalan teman-teman ya, seandainya kan kulit gak kapalan bisa, dan dia cuma ngangkat sebagian yang kerasnya aja teman-teman ya, jadi yang kulit matinya aja yang keangkat, jadi gak bakal ngelukain kaki kalian lah ya, dan ini bikin mempan halus kaki kalian, jadi kalian kalau ketemu orang ini lebih, jadi lebih pede lah ya, kalian sholat atau gimana ya, kalian punya kaki halus ya, kalian pasti langsung pede ya, jadi kalau kalian emang minat, kalian cek aja ya, ada di link deskripsi, nanti ada di Shopee sama ada di ini ya teman-teman ya, di tiktoknya ya, langsung aja kalian cek out barangnya, karena ini sangat-sangat bagus, kalau dari kualitas ini bisa dibilang 4,5 lah ya ratingnya, dan untuk cara penggunaan kemudahan ini sangat-sangat bagus, jadi kita kasih overallnya di 4,5 ya teman-teman ya, dan ini worth to buy banget teman-teman, harganya pun terjangkau, jadi itu aja dari Mas Dim Review, kalau kalian suka kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe, dan kalau kalian pengen beli alat, coba aja cek aja di link deskripsi ya teman-teman ya, sekian dari Mas Dim Review, see you on the next one time, bye-bye! sub indo by broth3rmax